Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara semuanya dalam program Sahabat Orang Sakit dengan saya Jarodwi Cenarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Programnya Sahabat Orang Sakit, channelnya di Keluarga Indonesia Bahagia. Sesuai dengan nama programnya Sahabat Orang Sakit, maka kita akan menampilkan mereka-mereka yang diizinkan Tuhan mengalami sakit. Tapi lewat sakit itu berbagai cerita muncul. Ada yang mujijat kesembuhan, ada yang tidak sembuh-sembuh, tapi mujijat ekonomi pembiayaan yang di luar dugaan Tuhan sediakan. Ada yang lain lagi ceritanya, macam-macam cerita. Tapi yang pasti melalui sakit itu ada yang lahir baru, ada yang sudah lahir baru, tapi komenton ulang untuk hidup bagi Tuhan secara sungguh-sungguh. Ada yang menemukan arti hidup yang lebih bermakna setelah mengalami hal itu. Jadi jelas bahwa itu sesuai firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kali ini bersama saya hadir Frila. Mengungkapnya Gavrila Setiawan dipanggil Frila. Halo, selamat malam Frila. Halo, shalom Pak Jarot malam. Ini kita bincang-bincang, tapi saya percaya apa yang Frila akan sampaikan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini untuk Frila yang Tuhan berikan pengalaman menjalani hidup bersama Tuhan dalam lembah-lembah air mata, bahkan dalam bayang-bayang maut melalui kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, namun Tuhan izinkan terjadi. Berkati pembicaraan kami, dalam nama Tuhan, Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, saya akan mulai dengan pertanyaan mengenai Frila. Yang pasti kalau nggak pernah sakit, nggak ada di sini. Iya, betul. Jadi pertanyaan saya adalah, sebelum sakit, Frila itu siapa? Atau pekerjaannya apa? Atau cita-citanya apa sebelum sakit? Oke, sebelum sakit itu, aku musisi, Pak Jarot. Aku musisi. Gampangkan gambarnya, David. Musiknya apa sih? Gitu ya, wow. Ini musik apa nih, nyebutnya nih? Ini violin, viola. Violin, viola. Saya juga, beda lagi. Sama satu lagi, saya juga main alat musik, Erhu. Itu Chinese violin. Ah, lebih langsing, panjang. Iya. Luahnya bulat. Iya, batak ular. Hanya ada dua senar. Oke, wow. Tapi selain musik, ini kita lihat ada lagi nih, apa nih? Nyanyi? MC? Ini pidato mandarin. Wow. Pidato. Saya pikir jadi MC ini. WL. Ini, ini. Apa lagi nih? Saya juga penari. Jadi, sebenarnya intinya yang semua berbau seni, saya mendalami itu, Pak Jarod. Tapi kayak saya, enggak tuh. Kalau lukisan, enggak. Lukisan, enggak bisa. Saya sama anak saya paling kecil, kita kuat di lukis. Apalagi habis pandemi. Sejak pandemi, sampai hari ini, dari Maret 2020 itu, sampai hari ini, saya sudah melukis lebih dari 200 lukisan. Dalam dua tahun. Dan dari 200 itu, sudah 150 laku terjual. Wow. Luar biasa. Mantap, Pak. Karena berkatnya lewat lukisan. Nah, ini kalau, Rila ini, dari soal musik dan tari tadi, ada cerita apa ini? Atau mungkin sampai level mana sih, musik dan tarinya? Jadi, dari umur 11, sebenarnya dari kecil ya, saya sudah mulai belajar musik. Itu sudah mulai serius, Pak Jarod. Pada saat umur 11 itu, saya sudah mulai konser-konser ke luar kota, dan juga ada pelayanan ke luar negeri. Saya juga melayani, bukan hanya dari dunia sekuler, juga saya melayani musik, Pak Jarod. Jadi, dari sejak umur 11 itu, saya sudah terlibat konser dengan para guru-guru. Saya paling muda. Jadi, di situ, pengalaman saya sebenarnya, dari umur 15, saya juga jadi pengajar, Pak Jarod, sampai sekarang. Jadi, pengajar musik ya, mencerdaskan bangsa. Jadi, dari umur, jadi dari SMP 3, saya sudah ngajar. Bahkan ngajar orang yang lebih tua dari saya. Nah, dengan prestasi dan bakat yang kuat pada bidang musik dan tari, seperti itu kan cukup kuat ya. Terus, apa impiannya, atau dapat hadiah apa, gara-gara hal itu? Yang pasti sih, selain, kalau di dunia sekuler, saya pasti mau go internasional. Nah, sekarang go nasional sudah, go internasional juga sudah, melayani keluar. Dan juga, cita-citanya itu sebenarnya, saya tuh masih mau lanjutin, sekolah keluar. Cuma itu dia, yang nanti akan diceritakan. Saya ingin melanjutkan, tapi di proses Tuhan. Gitu, Pak Jarod. Jadi, sebenarnya untuk studi, masih bergumul. Cuma, untuk yang namanya, yang namanya ilmu itu, nggak ada habisnya ya Pak Jarod, aku haus ilmu banget, jadi sebisa mungkin, belajar terus, walaupun itu udah selesai gitu. Tapi aku terus cari ilmu, sebisa mungkin, nggak pernah akan habis belajar ya, sampai kapanpun gitu sih. Jadi, waktu itu apa yang gambar-gambar tadi, apa namanya, main musik, nari, itu sudah lulus S1 ya? Belum. Belum, tapi punya rencana, punya impian, mau sekolah lanjut ke luar negeri. Iya, jadi dari bakat talenta yang Tuhan udah kasih buat aku, itu justru kepakai nanti pada di UNIF itu tuh, nanti aku go inter, go internasional Pak Jarod di situ. Oh, jadi mau go internasional, dalam bidang musik dan seni, tapi untuk itu, membekali diri, mau kuliah S2 di luar negeri. Iya, maksud saya, saya udah go internasional, sebelum saya sakit. Tapi saya mau belajar lagi ke luar, itu nggak kesampean, karena saya sakit gitu Pak Jarod. Oh, tidak kesampean secara maksimal gitu. Oke, dengan cinta-cinta pengen sekolah ke luar negeri, tapi itu nggak jadi gara-gara sakit? Nggak jadi, dengan biasiswa yang saya udah dapat, cuma-cuma Pak Jarod. Cuma, kembali lagi, Sudah membuat, dapat biasiswa nih? Iya, udah dapet, tidak berangkat Pak Jarod. Udah, tinggal berangkat Pak Jarod. Wow. Ini mendalami, ini yang aku pergi ke China, dapat biasiswa itu adalah mendalami bahasa Mandarin, Pak Jarod. Karena aku mikir, aku bermain musik kan, bermain musik Chinese. Jadi, aku, cinta-cinta itu, ingin melestarikan kebudayaan Chinese. Dan, supaya orang Indonesia tuh tahu, kebudayaan Chinese ini, luas dan kaya gitu. Lewat alat musik, lewat tarian, lewat bahasanya. Jadi, aku ingin mendalami ke sana gitu. Cuma, saya ada sempat berangkat ke sana, tapi tidak lama Pak Jarod, karena mengingat kondisi fisik gitu. Oh, jadi sudah dapat biasiswa, S2 keluar negeri, sesuai impiannya, tapi gara-gara sakit, nggak jadi. Oke, wow. Oke, boleh sekarang mulai-mulai diceritakan, sakit apa yang didiagnosa itu, atau cerita, ngalami rasa apa itu. Oke, jadi saya agak dari awal dulu ya Pak Jarod ya, jadi 2013 sampai 2014, atas hikmat dan pertolongan Tuhan, saya bisa memenangkan Lomba Nasional, mewakili UNIF, berturut-turut, dua tahun berturut-turut. Itu yang tadi, pedato mandarin, bermain musik, menari, dan sebagainya. Itu saya dapat jalan-jalan gratis ke China, dan juga dapat beasiswa. Lagi senang-senangnya nih Pak Jarod, lagi happy-happy-nya. posisinya waktu itu saya umur 21, 20 dan 21. Nah, dua tahun itu. Lagi senang-senangnya 2014, bulan Oktober tepatnya, itu tepat tiga bulan setelah Lomba Nasional, saya di ponis ada tumor 8 cm, di belakang rongga dada. Nah, langsung dibawa ke Penang tuh Pak Jarod, di ponis dokter, kanker, kelenjar getah bening, stadium 2. Wah, kalau kanker, getah bening, stadium 2. Itu di Penang ya? Iya, di ponisnya di Penang, Pak Jarod. Tapi itu pun lewatin proses Pak Jarod, saya sempat malpraktek di Jakarta, sempat salah penanganan. Jadi, biopsinya aja sampai 4 kali Pak Jarod. Orang biopsi, biopsi itu yang diambil itunya ya. Penyakitnya apa, itu sampai 4 kali Pak Jarod. Di operasi sini, operasi sini, colok sana, colok sini, nggak dapat-dapat sampai rasanya mau nangis gitu, ini sakit apa gitu. Itu sebelum akhirnya di ponis kanker, itu pun ada perjuangan ya Pak Jarod. Wah. Sampai akhirnya. Iya. Jadi akhirnya ke Penang, bentar ini, ini foto yang di Penang bukan ya? Iya, betul Pak Jarod, ini sama dokter onkologi saya. Oke, ini yang di Penang, hasilnya, kanker stadium 2. Iya, kanker stadium 2. Kalau ini apa hasil biopsinya? itu hasil dari biopsinya yang didapat itu di, posisi tumornya itu di antara paru-paru dan jantung. Itu kalau, pertolongan Tuhan ya Pak Jarod, maksudnya kalau itu sedikit lagi telat, telat, paru-paru, baru-paru saya bisa kerenem. Jadi memang, tolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya ya. Oke. Pas gitu. Kayak aku jadi nggak sempat ngalamin sesuatu yang buruk gitu di awal, jadi udah dapet pertolongan si Pak Cepet gitu. Tapi keterfonis itu pun kan sebuah keputus, apa sebuah berita yang tentu bikin goncang ya, karena kan kanser ketah bening kan juga, ya termasuk bukan kayak orang sakit, ya hari. Iya, awalnya. Bener, bener Pak Jarod. Awalnya denger gini tuh. Waktu dapetfonis itu gimana tuh? Awalnya gini Pak Jarod denger ya, jujur syok ya, pasti sedih banget. Maksudnya nggak ada yang kepikir gitu kan, masih muda, masih aktif, pola makan sehat, pola hidup saya disiplin gitu loh, rajin olahraga, makan sehat. Ini kenapa bisa sakit seperti ini? Di situ kayak, saya merenung gitu ya, di situ saya yakin gitu, saya harus ambil keputusan untuk tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya, Tuhan aja udah tolong, begitu dasyat, untuk saya bisa mencapai cita-cita saya. Kemarin lomba-lomba nasional saya bisa menang, saya bisa meraih cita-cita impian saya. Saya pun yakin pada saat itu, penyakit kayak gini aja Tuhan pasti tolong Pak. Maksudnya di situ, saya udah bangun iman saya untuk hadepin, ya saya tahu ini penyakit bukan yang main-main gitu ya, penyakit yang didengar orang tuh udah ngeri gitu, dengan nama kanker gitu. Saya udah yakin, maksudnya, oke nggak apa-apa, saya mau jalani prosesnya gitu. Karena saya tahu saya berjalan sama Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Dan penyakit saya ini nggak ada apa-apanya. Jadi, itu sih pertama yang terlintas, nggak ada rasa takut sih Pak, jujur, karena saya udah tahu Tuhan saya luar biasa. Jadi, itu yang saya selalu pegang. Oke, tapi ketika, ini ya, itu kan cancer tuh kan harus di kemo ya. Iya, betul. Namanya kemo tuh kan, sebagai wanita gitu ya, ntar rambutnya gundul. Betul, betul. Nah, iya ada fotonya ya Pak. Oke, sebentar, saya cari fotonya dulu deh. Ini, ini, ini yang keberapa, apa penanganan keberapa nih? Atau bener ini? Yang pertama gundul nih Pak. Oke, ini yang masih, yang terbaring-terbaring, ini kan mungkin saat awal-awal ya, masih rambutnya. Awal-awal. Betul, abis itu rontok, rontok semua. Langsung jadi gundul. Ini juga gundul, tapi pakai topi. Iya, iya, gundul. Ini saat, ya Pak Jarot, ya cewek kan masih muda, itu mahkota rambut, itu mahkota wanita ya, cuma, ya walaupun pakai topi. Tapi tetap aja ya, kalau dicopot begitu ya. Nah oke, gimana pergumpul aja soal, soal gundul ini, soal. Oke, oke. Iya, jadi, ya jujur sebenarnya yang ditakutin, kan gak tahu ya rasa kemo sakit atau enggak, itu di situ masih happy-happy aja gitu. Oke, jalanin kemo, ayo gitu. Gak tahu, ternyata bakal sakit. Yang aku takutin di awal, malah aduh, mesti gundul, mesti botak, gimana nih. Saya kan orangnya, saya orangnya performer gitu, saya sering di panggung gitu Pak Jarot, melayani, entah apapun itu, saya sering tampil. Dan sekarang saya harus mengalami ini, kalau menurut saya perjuangan saya yang berat adalah, harus kehilangan rambut. Tapi saya merelakan itu, maksudnya saya yakin nanti Tuhan akan gantikan lagi. Emang benar sih, Tuhan nanti gantikan dengan rambut yang baru, seperti bayi gitu. Cuma ya itu jujur, sempat bikin tertan sih di awal, karena kehilangan rambut. Dan ternyata kehilangan rambut, bukan bagian yang terberat. Ternyata bukan. Ada yang lebih berat lagi. Makin lama, makin gak peduli sama rambut Pak Jarot, makin gantikan aja. Ada yang lebih berat, apa yang lebih berat apa ini? Iya, jadi yang lebih berat itu, saya harus, akhirnya singkat cerita, saya harus kemo 6 kali, di Penang waktu itu. 6 kali kemoterapi, dan juga 17 kali radiasi. Wah, oke. Nah, disitu, kalau menurut saya nih, pengobatan yang pertama belum terlalu berat ya Pak Jarot, karena kan baru pertama kena, dan stadium 2. Jadi, dokter bilang harapan sembuh aku tuh cukup tinggi, 93 persen aku ingat. 93 persen harapan tinggi, harapan hidup aku tinggi. Jadi pas aku denger dokter, tenang, kamu pasti sembuh. Jadi disitu, selain iman aku sama Tuhan, aku juga dapat, info yang baik dari dokter, walaupun ini termasuk kanker yang bisa disembuhkan. Aku mendengar sesuatu info yang baik dari dokter. Jadi, selain aku juga bangun iman aku, tapi juga aku dapat info yang cukup baik, walaupun ini judulnya kanker. Gitu Pak Jarot. Nah, beratnya itu setelah ini justru Pak Jarot. Setelah 6 kali kemo, dan 17 kali radiasi, puji Tuhan, bulan Agustus 2015, itu totalnya 8 bulan pengobatan Pak Jarot. 2015, 8 bulan. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Terberatnya juga, dana. Nah, disini Tuhan baik banget Pak Jarot. Maksudnya, yang namanya kanker, pasti miliaran ya. Udah namanya, udah bukan jutaan, tapi miliaran Pak Jarot. Tapi Tuhan baik banget. Kirimin malaikat, kirimin penolong buat aku. Ada aja, orang yang bantu aku, sampai semua, bahkan berlebih. Buat flight, bolak-balik penang, buat nginep di penang, itu semua Tuhan udah perhitungin, bukan berlebih Pak Jarot, buat maintain kesehatan aku. Jadi disini aku, maksudnya aku melihat, wow, Tuhan mau nunjukin, maksudnya lu emang sakit. Kamu emang sakit. Tapi aku mau nunjukin kuasaku loh, ke kamu. Lewat teman-teman kamu yang sangat sayang, keluarga kamu yang sayang, dan semua aku cukupin. Tuhan tuh cukupin semuanya. Aku sampai merinding Pak Jarot, maksudnya disitu, aku lihat mujisa Tuhan, dari yang terkecil gitu. Day by day. Tapi kalau dari, setelah kemo, belum lagi soal biaya, nah tadi kan ada, misalnya pengobatan pertama, ada kedua itu, memangnya kamu lagi. Oke, jadi tadi yang pertama itu 8 bulan, selain terberat dana, aku juga lagi skripsi Pak Jarot. Lagi skripsi. Jadi abis lomba nasional, saya itu skripsi. Jadi bener-bener masa berat, lagi mesti ujian akhir juga semester. Di situ pesakit. Iya, aku ambil sastra China kebetulannya, dan itu cukup berat, hafalannya semua. Aku harus bolak-balik penang, tapi puji Tuhan, Agustus, aku difonis dokter, aku sembuh dari kanker aku, itu aku wisuda. Wisuda. Luar biasa. Jadi wisudanya ini sebenarnya bersamaan dengan sembuh dari kanser. Iya, betul Pak Jarot. Jadi ini perjuangan yang tidak biasa menurut aku, karena enggak gampang untuk lulus pada saat itu ya. Untuk jurusan sastra China ini lumayan sulit Pak Jarot. Banyak yang enggak tembus untuk lulus. Nulis skripsinya sambil sakit. Jadi aku punya partner skripsi berdua, itu aku bawa laptop di penang, aku kerjain semua, cari sumber, ketemu sama profesor, untuk itu. Jadi di situ perjuangan aku, dan aku lihat Tuhan sertain aku. Bukan hanya sekedar menyembuhkan aku sakit, tapi ini loh, Tuhan bisa kasih kepintaran, kasih hikmat, walaupun kalau secara manusiawi, Pak Jarot kayak gak masuk akal gitu. Aku tuh capek banget, mesti dikemo, itu kayak dibunuh semua selnya. Kayak sakit banget, badannya muntah-muntah, badan kayak ditonjokin sakit banget gitu. Ngilu satu badan, bisa sampai nangis-nangis. Tapi aku mesti ngerjain skripsi, yang di mana tuh butuh konsentrasi ya. Tapi Tuhan lewatin gitu, semua aku lewatin gitu, bersama Tuhan. Kan orang biasanya kalau sakit begitu, ya sudah skripsinya nanti aja tunggu semudah gitu. Ini masih semangat ini, bikin skripsi di tengah-tengah proses kemo. Oke. Dalam pergumulan berat itu, yang sampai saat itu ya, sampai saat pertama ini, lalu besoda, kalau dari segi kekuatan firman Tuhan, apa yang menguatkan Vila? Yang dari awal ya, sampai sekarang, ayat yang sangat menguatkan itu, Filipi 4, ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia, yang memberi kekuatan kepada aku. Jadi aku pegang banget, apapun yang terjadi, itu Tuhan pasti tolong. Tuhan selalu pastikan si kekuatan buat aku. Sebesar apapun masalahnya. Itu yang jadi kekuatan. Bikin skripsi pun ya, segala perkara dapat ku tanggung dalam dia. Jadi harus terus semangat Pak Jarot, nggak boleh jatuh, karena melihat masalahnya. Aku hanya fokus sih, kuncinya sih sebenarnya, kenapa aku bisa semangat banget, belajar semangat skripsi. Fokus, aku tuh cuma satu Pak Jarot, fokusnya sama Tuhan. Karena kalau aku fokus sama masalahnya, fokus sama yang terjadi, masalah yang sekitar aku, aku nggak akan kuat. Maksudnya kayak pasti down. Nggak akan ada yang kuat gitu loh, kalau logika manusia gitu. Oke, boleh dilanjutkan lagi. Nanti tadi kan, saya karena tertarik, ini pengobatan pertama, ini yang kemo pertama. Kalau pertama pasti ada keduanya dong. Ada kedua, ada ketiga. Hah? Ada ketiga? Ada ketiga juga. Aduh. Bener nih. Wow. Iya Pak Jarot, jadi relapsnya berkali-kali. Yang kedua ini Pak Jarot, jadi 2015 itu sampai 2017 bulan Maret, aku kontrol ke Penang rutin, tiga bulan sekali. Untuk cek supaya nggak ada penyembahan. Terakhirnya itu udah sembuh, bisudah, udah berdasar hidup, udah normal. Sembuh. Iya normal. Yes, yes, yes. Udah normal. Jadi terus akhirnya, waktu kontrol muncul lagi. Nah, 2017 bulan Maret, itu berarti belum sampai dua tahun ya, Pak Jarot belum sampai dua tahun, itu aku lagi rutin, cek ke Penang, bulan sebelumnya, tiga bulan sebelumnya bersih Pak Jarot. Terus tiba-tiba bulan Maret, 2017 itu tiba-tiba udah kayak pohon natal, paru-paru saya. Terus di leher, semua. Jadi kalau dokter Penang bilang, aku stadium 4 M1. Saya nggak tahu bahasa dokter ya, maksudnya stadium 4, tapi mungkin yang paling awal. Tapi udah masuk ke stadium 4. Nah, dengernya, pertama kan ya di faunis, oke masih kuat. Pak Jarot, masih semangat. Stadium 2, ya kan? Begitu sana, apaan? Iya, rasanya kayak di samber petir, Pak Jarot. Kayak di situ, di situ aku down banget. Di situ cuma bisa nangis. Karena maksudnya, ya awal oke, masih bisa nggak nangis, masih bisa kuat. Yang kedua, ini rasanya hancur banget. Itu posisi aku kena waktu umur 24 tahun. 2017. 24 tahun. Itu dokter bilang, aku harus, yang namanya, saya lupa namanya, saya harus di, istilahnya kayak dibom gitu, badannya dengan high dose kemoterapi. Jadi, di mana saya harus di inkubasi di sana, nggak boleh ketemu orang sebulan, istilahnya kayak di kosongin, di ambil sum-sumnya, dia di bekuin. Jadi, di sini saya udah denger, ngeri banget, Pak Jarot. Iya, kayak semacam itu. Jadi, dengan pengobatannya, udah ada efek samping yang banyak nih, Pak Jarot. Yang nanti saya akan saksikan sampai sekarang ya, efek sampingnya apa dokter bilang. Bisa kena jantung, bisa mandul, bisa kena kanker lain. Jadi, ini pengobatan yang sangat fantastis, yang nominal dananya juga fantastis, tapi tidak menjamin kesembuhan. Berarti, yang artinya, tingkat harapan kesembuhan aku, itu menurun lagi. persenannya, Pak Jarot. Aku lupa tepatnya berapa. Itu menurun. Menurun ya pastinya. Semakin udah di relapse yang kedua, kalau kanker tuh lebih ganas lagi, Pak Jarot. Bistiranya gitu. Pas pertama denger gitu ya, Pak Jarot, aku nangis, aku down, aku pulang, aku nggak ambil keputusan apapun di situ. Aku cuma bisa nangis, uji-ujian. Nah, di sini, aku dapat kekuatan, aku cuma bisa nangis, dan memperkatakan sebuah pasal itu. Masmur 23. Tuhan adalah kembalaku, aku takkan kekurangan aku. Dia akan membawa aku kekuatan rumput yang hijau, rumput yang tenang. Oke, oke. Aku puji-pujian, dan memperkatakan itu terus Pak Jarot, karena aku butuh, ada perkataan masuk ke hati, kuping aku untuk, masuk ke hati aku untuk menenangkan aku. Jujur, aku nggak ada tenang sama sekali. Karena di situ, istilahnya udah, harapan hidup udah menurut jauh. Di sini, aku down banget, tapi pada saat aku selesai memperkatakan itu, terus menerusnya Pak Jarot, nggak cuma sehari, itu aku mungkin damai Pak Jarot, kayak rasa enteng gitu loh, kayak, pepak semuanya, nggak ada beban, kayak, pertahal abis denger vonisnya nggak enak, tapi kok rasanya, kayak siap gitu untuk jalanin proses lagi. Karena kan harus dikemo lagi. Ya itu prosesnya lagi Pak Jarot. Waduh. Dan itu kemo-nya yang kedua ini berapa kali? Nah, jadi yang kemo kedua, akhirnya berdoa sama Tuhan, ini perlu nggak pakai penanganan yang begitu, di high dose kemoterapi, akhirnya aku nggak putusin itu, Pak Jarot, aku pulang ke Jakarta, aku akhirnya dirawat di Jakarta, hanya pakai pengobatan biasa. Karena aku percaya, maksudnya, Tuhan kalau mau sembuhin aku, nggak perlu pengobatan yang terlalu mengerikan gitu, aku yakin pengobatan biasa pun Tuhan bisa sembuhkan, dengan segala cara, aku imannya cuma di situ Pak Jarot. Akhirnya saya pulang, saya harus dikemo singkatnya. Kemo empat kali, sekali kemonya itu tiga hari berturut-turut Pak Jarot, jadi kayak 48, sorry, 52 jam ya? Iya, iya. Iya, iya. Itu tiga hari berturut-turut di kemoterapi non-stop. Harus sampai nginep. Karena kalau yang pertama itu kena, itu cuma 6 jam pulang. Daycare doang. Kalau yang ini tuh benar-benar karena dosisnya lebih parah. Dosisnya harus dua kali lipat dibanding yang pertama kali kena. Karena udah nggak mempan dengan obat yang sebelumnya. Jadi harus nginep di sana sampai di sini hitam. Karena pembuluh darahnya makin sempit kan. Kayak kebakar tuh badan. Iya, sampai yang kali ini lebih berat sih Pak Jarot. Maksudnya kemonya sampai sempat masuk UGD. Maksudnya ini di sini, Tuhan tolong aku lagi Pak Jarot, pas lagi kemo sama radiasi. Radiasinya 40 kali. Di bagian paru-paru. Lebih banyak lagi radiasinya. Puji Tuhan, ini di sini mujisat yang aku rasakan ya Pak Jarot pertama. Aku sempat masuk UGD, itu semua darahku drop. Karena kan di obat kemonya sangat keras. Jadi itu bisa. Kena serangan jantung. Atau drop darahnya bisa lewat gitu aja Pak Jarot. Tapi di situ, Tuhan tolong tepat waktu. Jadi aku bisa ditangani dokter sampai bilang, ini kalau telat sedikit lagi. Mungkin aku udah nggak ada. Di situ. Karena udah kayak kertas muka aku. Udah pucet banget. Jadi itu pertolongan pertama yang Tuhan, eh udah pertolongan kesekian sih ya. Yang Tuhan udah tolong. Dan kedua, umumnya kalau orang radiasi biasanya gosong-gosong ya Pak Jarot. Ada bekas lah. Apalagi udah berapa kali. 57 kali kalau ditotal sama yang pertama. Tapi Pak Jarot lihat aku sampai sekarang, kulit aku malah Tuhan gantikan dengan yang baru. Yang seperti baby lagi. Nggak ada bekas sama sekali. Ini bunyi saat buat aku. Apalagi gitu. Luar biasa Tuhan. Makanya saya bilang ini pengobatan pertama. Saya udah mulai batin. Makanya ada yang kedua, ketiga. Fondisnya kok stadium empat. Wow. Dan itu terakhir. Berarti yang terakhir pengobatan itu 2017 ya. Ya, jadi disini selesai pengobatan itu udah selesai semua Pak Jarot. Akhirnya saya harus dievaluasikan sama dokter biasanya begitu. 40 kali radiasi plus 4 kali kemo yang berat. Akhirnya saya dievaluasi sama dokter di PET scan. Apa yang terjadi Pak Jarot? Ternyata dokter bilang muncul lagi. Beberapa tumor. Jadi yang di kanan di radiasi sudah berkali-kali bersih. Muncul lagi di paru-paru kiri. Dan itu ada beberapa. Nyala-nyala lagi. Yang berarti, Frilla kamu biopsi ulang ya. Jadi mengulang cerita lagi yang ke satu, kedua, dan ketiga. Saya harus di biopsi ulang. Dan ini udah pasti kanker. Udah nggak mungkin penyakit lain kan. Wow. Nah, disini berarti yang ketiga kali nih. Pak Jarot yang ke satu masih semangat. Yang kedua udah down banget. Yang ketiga rasanya air mata udah habis. Udah nggak bisa nangis. Udah cuma bisa bengong Pak Jarot. Kayaknya, kok, karena kan sampai ada pertanyaan ini di hati aku. Seakan-akan yang imannya aku, aku berusaha untuk kuat ya beriman sama Tuhan. Kok Tuhan kayak, seakan-akan mempermainkan aku. Ini Tuhan mau sembuhin aku nggak sih? Sampai aku pernah bertanya seperti itu sama Tuhan. Aku tahu, aku nggak berhak menanya semua itu. Karena udah terlalu banyak pertolongan dan mujizat Tuhan. Tapi di situ, kalau itu gimana ya Pak Jarot nggak kuat ya sebagai manusia, pasti ada nanya, Tuhan kenapa sih ini? Kenapa gitu? Mesti sakit lagi, sakit lagi. Aku sampai ada sempat punya statement begini Pak Jarot. Kalau Tuhan memang mau ambil aku, ambil. Aku udah siap. Misalnya maksudnya aku rela gitu. Kalau memang Tuhan udah mau ambil aku. Sampai udah pasrah seperti itu. Tapi, aku pulang akhirnya ke rumah Pak Jarot. Aku nggak ambil tindakan apapun. Karena jujur udah lelah sekali dengan kemo, dengan radiasi. Udah lelah banget badannya, istilahnya udah hancur-hancuran. Istilahnya udah di bom atom gitu lah. Akhirnya pulang. Ada satu lagi Pak Jarot tadi, aku belum sampein. Di pre-lapse yang ketiga, aku jam 3 pagi nggak bisa tidur. Sampai jam 3 pagi aku nggak bisa tidur. Aku cuma bisa baca Mas Murus 91. Jadi setiap masalah aku, ada sesuatu, sebuah pasal, yang jadi kekuatan aku. Mas Murus 91 itu. Aku baca berulang-ulang Pak Jarot. Aku cuma baca doang. Cuma bisa nangis, sambil baca. Nangis sambil baca. Dalam lindungan Allah ya. Orang itu. Dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam. Dalam naungan yang maha kuasa. Alhamdulillah. Tempat perlindunganku dan perlindunganku, Allah ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat maut, dari penyakit. Dengan kepaknya, dengan menundungi engkau, melindungi, dengan perisep agar tembok. Itu betul-betul menguatkan ya. Betul-betul menguatkan. Jadi momen-momennya itu emang nggak setiap pasal, aku sampai tempel, ada teman baik aku, nolong aku, aku tempel ayat-ayat firman Tuhan, itu Pak Jarot, di kamar aku. Aku tempel, bikin figura. Aku tempel, itu aku jadikan obat. Bukan maksudnya jadi kayak jampe-jampe, bukan. Tapi aku yakin, firman Tuhan yang aku perkatakan, itu besar kuasanya, dan jadi obat buat aku. Jadi setiap hari aku bangun, bukan obat yang aku cari. Obat aku itu firman Tuhan. Jadi aku benar-benar perkatakan, yang ada di tembok itu, aku perkatakan semua setiap hari Pak Jarot. Dan di situ, aku bilang, mau mama sama oma, oma aku di situ kan, lihat aku nangis, nggak bisa tidur. Aku bilang, aku udah nggak mau kemo lagi. Aku udah nggak mau radiasi lagi. Terserah dokter mau bilang, harapan aku udah tinggal berapa persen, mau tinggal 20 persen, 30 persen, aku nggak peduli itu. Aku bilang, aku udah capek semuanya. Aku bukan yang menyerah ya Pak Jarot, tapi lebih kepada berserah sama Tuhan. Di situ Tuhan kasih hikmat Pak Jarot. Aku akhirnya, nggak kemo lagi, nggak radiasi, tapi sampai sekarang, inilah yang aku jalani. Aku jalani pola hidup sehat, aku jalani yang namanya self-healing, Pak Jarot. Jadi nafas yang Tuhan berikan, aku latihan itu sebagai, jadi energi yang menyembuhkan tubuh aku. Jadi nafas yang Tuhan berikan, aku cuma latihan berserah, pasrah, buang energi negatif, dan juga aku pengobatan yang alami, back to nature, herbal. Cuma itu aja yang aku lakukan Pak Jarot, karena secara logika mungkin orang mikir, Frila ini naked ya, karena kan udah stadium 4, terus kankernya ini udah ganas lah, udah ketiga, kok berani lepas dari medis? Cuma aku bilang, kembali lagi, iman aku, Tuhan tunjukinnya jalan ini. Tuhan kasih hikmatnya kamu jalan ini, dan aku yakin Tuhan bisa sembuhin dengan apapun. Dan bener Pak Jarot. Aku lanjut aja ya. Mungkin saya tambahkan, ini mungkin bukan menambahkan, tapi nanti ya, Frila ataupun para pemirsa di tempat, yang menyaksikan hal ini, bisa cari di kitab Masmur, atau di kitab Ayub. Kalau sekarang ini kan gampang ya, dengan gadget, ini kan kita bisa search by word gitu ya, maka bisa diketik, nafas kehidupan. Nah, itu ada beberapa ayat, misalnya, Daud berkata bahwa, atau Ayub berkata bahwa, nafasmu Tuhan, itulah kehidupanku. Lalu ayat yang lain, ada ayatnya, Timantun berkata bahwa, nafas kehidupan dari Tuhan, itulah yang menghidupkan aku. Jadi memang, orang itu bisa puasa makan, tapi nggak bisa puasa bernafas. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan dia nafas. Maka saya termasuk percaya, bahkan sekarang sedang melatih juga, melatih orang bernafas. Dengan cara yang tepat, bahkan saya bisa berkata bahwa, dengan 10 tarikan saja, 20 tarikan saja, kalau awal-awalnya, ambil nafas, lalu lepaskan, saya mengajar orang-orang, sekarang dengan, semua yang saya ajarkan, saya suruh beli, oximeter, sama pH meter. Jadi, sekaligus, saya mau bersaksi, mengenai hal ini juga. Jadi, dengan tipasan disaturasi, saya mau tunjukkan bahwa, dengan menarik nafas yang tidak seperti biasanya, maka saturasi itu naik dengan cepat, dari 95-96, menjadi 99 kalau alatnya 2 digit, menjadi 100% kalau alatnya 3 digit. Saya dulu orang diabet, dan pernah paru-paru 7 tahun, maka kalau saya ke dokter itu, selalu dokter bilang begini, pacar saturasinya jelek loh, kenapa? 96-95 nih. Kenapa? Kalau 94 ke rumah sakit ya. Jadi 95-96, 95-96. Sejak saya latihan, yang namanya olah nafas, ini baru kemarin saya ke dokter. Wah Pak, Pak Cerut, kok serang 98-99? Sampai saya, sama dokter. Mau saya ajarin gitu ya. Saya berani jamin, pasti, tidak mungkin tidak, begitu ambil olah nafas, saturasinya 99 sama 100. Satu lagi yang saya berani janjikan, begitu latihan olah nafas, kalau sebelumnya nggak pernah ngetes nih, Bapak Ibu boleh beli pH meter, begitu bangun tidur, dicek urinnya pH-nya berapa, siang-siang pH-nya urinnya berapa. Kalau orang miung, kista, kanker, diabetes, itu sudah pasti sekitar 6. Tapi dengan olah nafas, itu saya sudah sekarang ini punya kelas, anggotanya 1.200 orang. Dan saya sekarang buka angkatan baru, baru 10 hari yang daftar, sudah juga 1.000 orang lebih. Karena mereka melihat dengan sangat nyata, begitu bernafas 20 menit, selesai latihan olah nafas, saya suruh pergi ke toilet, cek pH urin. Dan mereka melaporkan, 7,5 Pak, 7,3 Pak, bahkan yang 8 Pak. Lalu saya berkata begini, saya berkata begini, pH tubuh 7,35, selama 3 bulan, itu cari di Google juga ada, dokter Jerman yang berkata, kanker mati. Jadi sel kanker itu ada di seluruh tubuh, di dalam darah, seperti DNA. Ketika di kemo, yang mati, yang di situ saja, yang di darah, di mana-mana masih ada. Karena itu DNA. Tetapi kalau tubuh alkali, maka sel DNA-nya itu tidak akan aktif. Nah, ketika orang menjaga tubuhnya alkali, maka memang itu kesembuhan yang karena nafas Tuhan, karena bisa diatur dari nafas. Jadi saya setuju itu, karena memang saya sekarang lagi juga, saya lepas obat diabet dengan hal itu. Jadi saya lepas obat dengan olah nafas. Oke, sekarang silahkan dilanjutkan. Karena ini begitu bicara olah nafas, saya jadi semangat, karena sedang menjalani juga. Benar yang Pak Jarrod bilang, karena sejak latihan itu, aku sampai sekarang nggak ada obat-obatan yang aku konsumsi sedikitpun. Mujisatnya yang aku, jujur, aku latihan itu semua, olah nafas, aku kerjakan aja itu bertahun-tahun, Pak Jarrod. Berarti 2018, 2019, 2021, 2022, udah 5 tahun aku jalanin. Sampai sekarang, aku rutin, konsisten, jalanin itu dengan, dibarengi dengan pola hidup sehat. Dan bebas dari stres. Berdamai juga, berdamai sama diri sendiri. Selain olah nafas, berdamai dengan si kanker ini. Maksudnya, berdamai dengan diri sendiri, sama semua yang ada, melepaskan semua. Mungkin Pak Jarrod pasti, kita semua pasien kanker, banyak kan orang yang perfeksionis. Orang yang mau kejer semuanya, maunya sempurna. Tapi aku disini banyak belajar, diproses Tuhan kayak, semua gak bisa sempurna, apa yang kamu mau. Serain sama Tuhan, Tuhan yang take handle, jangan kamu tuh ngerasa kuat. Kamu masih muda emang. Tapi, semua gak bisa kamu kerjain sendiri. Jadi disini aku diproses, dengan olah nafas, aku belajar jadi harus sabar. Harus menerima keadaan aku, berdamai. Nah, 2019, aku menikah kan. Puji Tuhan. ada fotonya sebentar, aku cari deh. Ini buat kesembuhan ini ya. Oke. Pak Jarrod, aku singkat cerita dulu, ini pasangan aku, tau, nemenin aku, dari sebelum aku kena kanker. Jadi dia baru jadian sama aku, terus difaunis kanker, sampai dibilang, kamu masih mau jalan, sama anak pantaga. Jadi ini yang ngemeni ya, orang yang sama ya? Lalu tahun, lagi kena kanker, sampai sembuh, dia nemenin aku terus. Oh. Ini Tuhan, dari Tuhan ini, setia menemani. Sembuh, hadiahnya dapet jodoh. Enggak, ini sudah waktu sebelum sakit, sampai sakit, nemeni, sampai akhirnya sembuh, dan menikah. Wow. Iya, sampai jendul berkali-kali. Ya, itu menikah nih Pak Jarrod, ini udah mujizat nih buat aku, karena aku sempat nanya, sama Tuhan, sempat waktu itu, pas aku down, sempat gak ya aku menikah? Maksudnya sempat gak ya aku next step gitu? Dengan umur aku yang bertambah, sempat gak ya aku sempat nanya gitu? Ya, sempat ada down berpikir. Ada orang kena kanker, tifonis, pacarnya putusin ada loh? Iya, iya Pak Jarrod banyak. Tapi ini puji Tuhan ya, dapet orang yang baik, yang setia, yang bahkan ketika menangalami, saat-saat sakit itu, dia mendampingi. Wah, oke, selamat ya. Oke, boleh dilanjutkan, gimana jadanya jadinya nih? Wah. Oke, 2019 menikah, dengan orang yang setia, orang yang selalu support aku, 2021, aku Januari, akhirnya baru berani nih ke dokter Pak Jarrod. Bukan gak beriman, tapi kayak ada traumati, setiap di PET scan, hasilnya makin buruk. Jadi aku gak berani ke dokter, saking karena mau back to nature. Akhirnya 2021, Januari, aku memutuskan, oke, harus pergi ke dokter nih, harus cek nih, aku tahu aku udah sembuh nih, aku udah imanin, tapi aku butuh bukti nyata nih, secara medis kan. Kau pergilah ke dokter, dicek leher, paru-paru, semua di scan sama dokter. Dokter bilang, ini bersih semuanya. Wow. Aku sampai kayak pulang, langsung mau nangis. Ini spektakuler gitu loh. Karena terakhir adalah, sini sebelum kemo, stadium ini, dan mengambil keputusan, tidak. Iya kan? Enggak. Tidak. Tidak. Terakhir itu aku udah enggak. Dengan pola hidup sehat, dengan nafas, check up, bersih. Bersih. Begitu aja musnah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi, jadi Pak Jarot, aku sering baca firman Tuhan, kayak Tuhan menyembuhkan yang lumpuh, langsung berdiri. Tuhan menyembuhkan yang buta, langsung melihat. Aku sampai bertanya, Tuhan kenapa sih aku gak mengalami mujizat yang spektakuler seperti itu. Aku baru akhirnya melihat sekarang, oh Tuhan tuh mau proses aku dengan harus menunggu hampir lima tahun, diproses dengan waktu yang lama, aku baru bisa melihat itu semua. Jadi, di sini aku lihat, gak semua Tuhan mau menyembuhkan kita dengan cara yang instan. Tapi Tuhan mau sembuhin aku dengan cara aku diproses, biar aku lebih melekat sama Tuhan. Lebih terus, satu lagi nih, supaya lebih mengucap syukur dalam segala hal, supaya, seperti apa Tuhan bilang kan, satu Thessalonica 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikenaki Allah, dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi aku juga, ini remah dalam hidup aku juga, selain Filipi 4 ayat 13. Kenapa? Karena aku mengingatkan diri aku. Aku jangan mau menerima yang baik aja dari Tuhan. Jadi, di sini, Tuhan mau tunjukin, kayak kasih hadiah buat aku, ini loh, kamu udah setia sama aku, kamu udah tetap percaya, enggak melunturkan iman kamu, ya ini kesembuhan yang Tuhan berikan. Evenpun aku tahu, aku sampai berkata sama Tuhan, evenpun aku tidak mengalami kesembuhan itu, aku tetap percaya sama Tuhan, sampai akhir hidup aku. Jadi aku, sebelum aku disembuhkan, aku udah punya statement itu, Pak Jarot. Wow, keren-keren, selamat. Ya, mungkin saya mau baca ayatnya nih, kemarin tadi saya sempat, saya cari, begitu kesaksiannya, cerita soal, mengambil keputusan, tidak kemo, udah capek, udah lelah, mau hidup sehat saja, dengan diet hidup yang sehat. Karena memang, saya juga tahun 2009 itu gula 400-an. Dan saya kenal dokter Tang Setian, yang aku memilih sehat dan sembuh. Kalau saya tanda obat, saya ikutin diet yang sehat, ya saya lepas obat. Tapi sempat saya kampuh lagi, dan saya pikir, mungkin faktor usia, saya sudah 55 tahun, akhirnya saya minum obat gula, diabet. Sampai akhirnya, ini saya baca ya, ayat 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa, membuat aku hidup. Jadi kita diciptakan lewat nafasnya Tuhan. Nafas itu, ya ini nafas, kita bernafas. Tapi ternyata, lewat cara bernafas yang berbeda, itu bahkan bisa dibuktikan secara praktis, pasang saturasi, ratusan orang bersama-sama, boleh dikatakan 100% semua saturasinya naik. Nah ketika saturasi naik, artinya oksigen di dalam darah itu meningkat. Kalau air gampangnya, kita tiup dengan udara, udara yang keluar, ini CO2-nya banyak, maka pH-nya turun. Tapi kalau air dicampur oksigen, oksigenasi, pH-nya naik. Maka ketika orang berolah nafas, saturasinya naik, maka juga pH-nya naik. Itu sudah ilmu kayak pasti. Karena semua orang, nggak ada yang olah nafas, pH-nya turun. Sedangkan ketika orang comorbid, kenapa comorbid? Ya pokoknya kalau diabetes itu comorbid, paru-paru comorbid, orang kanker juga comorbid itu sama virus. Kenapa comorbid? Ya pokoknya comorbid. Tahu nggak orang diabetes, orang kanker, orang kena, itu semuanya pH-nya di bawah 6. Tubuhnya asid. Sehingga kadang minum ini, minum itu. Padahal sebenarnya bisa. Dengan bernafas. Ya memang itu kayak, nggak boleh makan daging, banyak makan sayur, bisa juga ditambah dengan seperti itu. Tubuhnya alkali. Dan ketika tubuhnya alkali, bahkan sebenarnya sehat itu juga diatur oleh hukum taurat. Makanya firman Tuhan juga berkata, kalau mau bicara firman Tuhan. Kalau engkau mengikuti ketetap hukum taurat ini, maka segala penyakit tidak akan menimpa kamu. Jadi saya bukan sok kembali ke perjalanan lama, tapi memang alkitab itu semuanya berlaku. Masih berlaku. Termasuk ya tentu yang memang digenapi itu adalah ketika berhubungan dengan ibadah dan penebusan. Tapi bagi saya kotak taurat itu hukum kesehatan, yang kalau pola makannya diikuti, ya sehat. Saya mau katakan bahwa saudara makan daging masuk sorga juga, karena kita masuk sorga kan dosanya ditebus. Tapi kalau makan daging yang halal-halal. Syukur kalau memang sudah kena kanker, dan sudah survival, sudah selesai, jangan supaya nggak kambuh lagi, ya banyak makan sayur. Seperti Daniel Sadramis Abeneco itu bukannya dituliskan tanpa alasan. Alkitab menulis Sadramis Abeneco, dia makan makanan sayur dan buah-buahan. Lalu Tuhan mengaruniakan kepandean. Makanya tadi, bisa pandai, sehat. Lalu mereka menemukan, aku lebih sehat daripada yang lain. Itu kan bukan cerita sebenarnya. Bahwa ketika orang makan sayur dan buah-buahan, ya sehat, kalau tubuhnya alkali. Jadi sebenarnya alkitab itu juga berisi ilmu-ilmu pengetahuan. Cuma selama ini mungkin kita ya mengabekan. Tapi saya senang dengan kesaksian Vrila. Ini bukti bahwa dengan pola hidup yang kesehat, dengan bernafas, tapi tentunya tidak hanya itu. Karena tanpa Tuhan pun, orang yang sudah hati-hati bisa kecelakaan. Orang yang sudah diet sehat pun bisa sakit. Tapi menurut saya ini perlu memang dua hal ini biasanya saling terkait. Jadi kesaksian ini juga meneguhkan bahwa memang cara hidup itu penting. Karena mujijat itu terjadi sekali dua kali. Tapi pola hidup harus mengikuti setelah mujijat. Setelah Tuhan sembuhkan, kita harus jaga baik Allah kita dengan cara hidup yang Tuhan ajarkan. Dan Tuhan sudah ajarkan dalam kitab Torat. Jadi saya Kristen, tapi saya menghargai, tetap menghormati kitab Torat. Termasuk di dalam hal cara-cara makan dan apa yang boleh, apa yang tidak. Ini sedikit keluar dari tema. Tapi saya senang dengan kesaksian Vrila, karena bukan hanya soal mujijatnya, tapi bercerita mengenai tidak kemo, tapi apa yang dilakukan. Bercerita mengenai pola hidup sehat dan nafas. Oke, sekarang terakhir. Bagian terakhir dari program ini. Setelah mengalami ini semuanya, apa yang menjadi pelajaran terpenting dalam hidup Vrila? Dalam arti, sekarang saya akan hidup untuk ini. Kayak tujuan atau komitmen hidup. Pelajaran terpenting yang didapat dari proses hidup saya ya. Yang pasti pelajaran terpentingnya adalah mengandalkan Tuhan. Karena tahu kita masih muda itu tidak jadi patokan. Lebih taat sama kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Karena ya pasti kita ada sisi ego ya. Maksudnya masih muda. Kayak, kok Tuhan gini sih? Kok gini? Jadi aku lebih kayak stop bertanya sama Tuhan. Lebih kepada maut sama maunya Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Taat sama kehendak Tuhan. Nah juga itu tadi belajar mengucap syukur untuk apapun yang terjadi di dalam hidup aku. Sama satu lagi, yang pelajaran terpenting, yang melekat banget sama aku, itu adalah aku tuh jadi ngadepin masalah sampai sekarang. Kemarin ini puji Tuhan, Pak Jarot, aku sekarang lagi hamil 4 bulan. Wah! Selamat. Jadi gini Pak Jarot, ini mujizat juga yang aku mau ceritain di poin terakhirnya. Jadi, dengan pelajaran terpentingnya apa, buat saya, aku tuh jadi kalau ngadepin masalah lain, aku udah tahu. Tuhan udah tolong aku berkali-kali. Masa ngadepin, sebelum aku hamil ini, aku tuh di proses Tuhan juga. Pak Jarot, aku keguguran dulu. Jadi, aku keguguran dulu. Jadi, nggak seperti mulus jalan tol, hidup aku tuh kayak roller coaster lah intinya. Jadi, di sini, aku yakin, maksudnya Tuhan tahu kapan bisa kasih buat aku. Walaupun dokter bilang, aku bakal kena efek samping mandul, apalagi efek obat-obatan yang berat, itu pasti ada efek samping kan ke kesumburan. Tapi, Tuhan bisa nyatakan, aku bisa hamil. Walaupun keguguran, di situ aku cuma pulang bisa nangis tuh. Pak Jarot keguguran, nangis. pulang. Tapi, aku yakin Tuhan kasih pada tepat waktunya. Dan, mujizatnya apa Pak Jarot? Itu nggak nyampe seminggu, aku udah hamil lagi. Jadi, jadi, pas tiba-tiba bulan depan, aku kaget. Aku udah hamil lagi. Ternyata udah lima minggu. Karena udah empat bulan, dan janinnya sehat. Semuanya nggak ada yang kelainan. Baik adanya. Pokoknya semua efek-efek samping kemo, semua tuh nggak ada. terbilang mandu lah, apa segala macam, nggak ada Pak Jarot. Jadi, itu. Aku belajar untuk nggak khawatir. Aku sampai sekarang jadi kayak easy going loh. Kayak aku ngerasa, oh, ada Tuhan. Tenang aja Tuhan pasti tolong. Tuhan tahu kapan kasih yang tepat. Nggak usah maksain ke anak pribadi. Sabar aja gitu. Ini sih pelajaran terpenting dalam hidup aku sampai sekarang. Wow. Ya Tuhan tahu yang terbaik. Kalau misalnya saya hanya menduga aja. Hanya menafsirkan. Karena tafsiran saya bisa salah gitu ya. Mungkin juga ya. Kalau dulu yang pertama nggak keguguran, jangan-jangan masih ada sel kankernya, ada DNA kankernya. Tapi begitu. Yang kedua ini bersih gitu ya. Itu dugaan saya. Bener Tuhan tuh memberikan, apa namanya, semuanya tuh indah pada waktunya. Wow. Ini keren. Indah pada waktunya, betul. Oke. Wah, oke. Wah. Ya, saya tidak banyak. Saya biasa menambahkan pada akhir ini dengan seperenungan. Tapi kali ini saya nggak mau nambahin terenungan lagi. Nanti malah mengaburkan kesaksian free lah yang udah luar biasa. Bahwa hidup ini memang tidak bisa lepas dari pergumulan. Semua orang mengalami pergumulan. Yang paling saya sering ceritakan kan saya awal pandemi bangkrut, Iva, yang bisnya produk fashion, baju sepatu kosmetik, udah gede banget, pegawai udah 300, stockist udah di 200 kabupaten. Saya mau go public, saya pikir pensiun sebagai komisaris atau pemegang saham bisa melayani dengan bebas. Uh, nggak disangka-sangka bangkrut. Ya, gara-gara pertama, millennial kills everything, kalah sama platform. Yang kedua, COVID datang. Setelah bangkrut, dalam keadaan duit habis, anak kena COVID. Dan sempat pingsan. Bahkan saya pikir sempat, saya pikir dipanggil Tuhan, jika Anda terkelita di lantai. Dan istri ketularan lagi, wah itu masa-masa yang berat. Dan saya nggak bisa membawa ke rumah sakit karena dimana-mana penuh. Bener-bener hari-hari yang penuh pergumulan. Tapi saya ingat firman Tuhan bahwa tepat sekali tadi yang Frila katakan bahwa segala perkara dapat ditanggung dalam dia yang memberi aku kekuatan. Aku sih nggak sanggup, saya sih nggak kuat. Bahkan ada orang yang berkata, Pak Jaro, terlugis sampai di atas 100 miliar. Begitu kok, kuat-kuat saja. Saya di kamar sih menangis, meratap. Karena saya bukan orang kaya, triluner. Bukan. Orang miskin merantau ke Jakarta, tinggal di pinggir kuburan, merangkak dari bawah, naik ke atas, tiba-tiba bangkrut kayak dibanting lagi. Ke jebar begitu. Saldo abis, nggak punya deposito, nggak punya tabungan. Maret 2020, tabungan hanya untuk cukup 3 bulan, sementara perusahaan bangkrut. Tapi ya di luar, nggak pernah bermimpi jadi pelukis. Tiba-tiba hidup dari lukisan. Terlalu ajaib. Jalan-jalan Tuhan terlalu ajaib, Bapak Ibu. Terlalu ajaib. Kalau sekarang saya masih nangis juga, tapi bukan nangis karena mengalami masalah. Saya jadi melankolik. Saya orang sanggungin yang lucu, ceria, cintas, tapi sekarang kalau denger lagu, lagu-lagu yang pokoknya soal Tuhan baik, Tuhan tolong, udah pasti ancur hati, pasti nangis. Pasti nangis. Tapi nangisnya bukan sedih. Nangis merasakan kebaikan Tuhan. Dan saya akan mengajak kita semuanya berdoa. Bapak kami mengucap syukur, kami mendengar kesaksian Frila. Bukan cuma satu kali diagnosa kansernya, tapi beberapa kali. Dan cukup menarik Tuhan pada yang. Diagnosa yang terakhir, dia memilih untuk tidak melanjutkan kemonia, bukan karena nekat. Tapi juga memang Tuhan, saya percaya itu, kami percaya itu tuntunan Tuhan. Tercampur dengan kecapean menjalani kemo, dan terapi berbagai macam, yang membuat menderita tubuh terbakar. Dan boleh memilih hidup sehat, memilih bergaul dengan Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa kesembuhannya bukan hanya pernyataan iman, tapi secara medis, dicek dan dinyatakan bersih. Bahkan kami mendengar selanjutnya adalah pernikahan dan buah kandungan. Kami terkagum dengan kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan, dan tidak ada habis-habisnya. Dalam kehidupan kami, sebenarnya kehidupan kami penuh dengan hal-hal yang tidak kami harapkan, tidak kami rencanakan, tapi Tuhan izinkan. Tapi itu memperkaya pergaulan kami. Kami mendapatkan mutiara-mutiara kehidupan, nilai-nilai kehidupan, demikian juga dengan Frila. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk pemirsa yang saat ini menghadapi hal yang serupa. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan yang sama, mujizat dari Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, terjadi dalam hidupmu. Kekuatan dari firman Tuhan, firman Tuhannya bisa berbeda-beda, karena setiap orang mendapat remah dari ayat yang berbeda. Tetapi firman Tuhan akan menguatkan saudara. Belur Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyucikan kita dari dosa, membersihkan kita, sehingga sel-sel kanker, sel-sel sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus mengalami kesembuhan, pemulihan. Seperti Ayub yang pulih, bahkan hidup 120 tahun lagi, karena hidup Ayub seolah-olah mendapat sel-sel yang baru, regenerasi sel yang sempurna. Demikian juga terjadi pada Frila, dan pada Bapak Ibu yang mengalami saat ini sakit penyakit, terjadi kesembuhan karena mengalami regenerasi sel. Sel-sel yang baru diproduksi dengan kualitas yang jauh lebih baik. Seperti Ayub sanggup hidup 120 tahun lagi. Kata lagi yang menunjukkan bahwa dia seolah-olah kaya baru lahir hari itu, dan menambah hidup 120 tahun. Seperti Musa hidup 120 tahun, dan berbagai orang di Alkitab yang punya hidup yang panjang, karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan berkata-kata, menyatakan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Frila untuk kesaksiannya. Wah, luar biasa. Saya aja diberkati. Amin. Terima kasih juga. Aku diberkati juga sama Pak Jaros. Oke, sampai jumpa semuanya para pemirsa di episode selanjutnya, dalam program Sahabat Orang Sakit. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. God bless.